Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Ini Antarkristen Sedang ribut mengenai Trinitas Sama-sama Kristen ada yang mengatakan Trinitas itu sesat Dan ada yang menggela Trinitas itu adalah konsep yang Kasih maki ya Halo, saya cuma mau kasih tau Baca Kitabu Ayu sampai habis Alah tiga nama itu disebut dengan jelas Lalu disebut dia bukan mereka Baca Pak, Kitabu Ayu itu menunjukkan Trit, trit, tunggalan talah Baca aja disitu penuh Tiga nama itu disebut dan tiga fungsinya Disebut gitu loh Pak Itu aja baca aja Baca aja Ayo yang lain Gue mau nanya, gue mau kasih tau Kepada kalian semua nih Ya, kekristenan itu Diam dulu Pak Diam dulu Kamu orang baru Tau pendeta baru kamu Kamu diam, kamu diam Aku jelasin dulu Kekristenan itu bukan lahir Dari penyembah-penyembah berhala Bukan melahir lagi ngomongin Tentang Allah itu berapa ya Enggak Semua para rasul dan murid-murid rasul Itu tau namanya Allah itu ya esan Ya, cuman bagaimana Allah ya Dengar dulu kamu Kamu diam dulu Kamu tuh diam dulu Kamu tuh bidat kamu Kamu diam Kamu diam, kamu siapa sih? Saya binsal Kamu siapa? Oh binsal, bukan Aku ngomong ke Pak Tan Saya ngomong ke Pak Tan Saya ngomong ke Pak Tan Saya ngomong limau merah Maaf, saya nggak mau denger kamu Yang lain aja Ini waktu punya Pak Hendry Ini waktu punya Pak Hendry Semuanya commute Ini tempat dan waktu untuk Pak Hendry Apapun yang dikatakan Pak Hendry Kita sini sebagai penyedia ya Penyedia tempat Kalau Pak Hendry nggak berkenan Silahkan sadari dirinya Dia suruh nanya, saya nanya Dia suruh nanya, saya nanya Dia nggak bisa jawab Saya jelasin Dibuka miutnya Pak Hendry Miutnya Pak Hendry dibuka Iya Pak Hendry, kita dibuka Miutnya dibuka Pak Hendry Kok meneru Pak Jasi ngomong Kamu mau nanya soal lisan Saya sudah jawab Lisan adalah penjelasan-penjelasan Apa? Tidak boleh bertentangan Kita tahu dari mana lisan itu Cuma mau mudah Kamu tahu dari mana bertentangan Kalau nggak ada ditulis Lisan itu tahu dari mana Emang keopi jenis itu nggak tertulis Lisan itu nggak tertulis Lisan itu nggak tertulis Lisan itu nggak tertulis Makanya Bapak Makanya Itu belajar Contohnya lisan itu apa? Ini saya nanya Kalau nggak tertulis Apa yang mau dibahas Didakai Nih ini Saya jelasin Kitab Didakai Ini saya jawab Kamu tanya kan? Saya jawab nih Kitab Didakai contohnya Kenapa? Kitab Didakai contohnya Itu tentang tata ibadet Nah ini dia kan? Ada kembel Ya kamu kan pemegang keutro Emang ya? Kamu pindahat Sorry ya Ini usah Kamu pindahat Kamu keluar Iya kamu keluar Kamu keluar Bye 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 Yes Keluar lah Keluar lah Keluar 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 Bidat Oh bukan Kamu tidak kece Tidakai Tidakai Kamu tidak kece Tidakai Tapi Yang lain Tanya yang lain Pak Binsa dibuka miliknya Yang bidat itu tertunggal Karena tidak ada di Alkitab Itu bidat Itu adalah doktrin buatan setan Karena apa yang cempat Itu tidak selesai dengan Alkitab Boleh, boleh Sekarang gini Pak Binsa Itu adalah bidat Ini dulu, ini Sekarang saya tanya dulu Yang memperubuskan manusia Yang menyuruh musikan manusia Kepada kematian yang kekal Tahu Boleh, boleh Di seluruh keinginan Kalau enggak nih Terkulis Alkitab jangan dibahas Ayo yang lain Jangan bahas Sekarang enggak Oke, Mas Yade Tolong saya lain dulu Silahkan yang lain Yang mau bertanya kepada Pak Baskar Gertan Silahkan bertanya Enggak, enggak, enggak Bentar, bentar, enggak Enggak, enggak Ini Pak Hendry enggak mau melayani kamu Pak Hendry Pak Hendry Pak Hendry Baca Wahyu Kenapa, Bu? Baca Wahyu Wahyu 1 ayat 5 sampai 8 Coba Wahyu 1 Kenapa? Saya mau tanya nih Atau Pak Hendry Tolong Pak Hendry Tolong di-share Wahyu 1 ayat 5 sampai terakhir Baca itu Kalau Pak Hendry Saya mau tahu pengertian Pak Hendry Gimana caranya itu Ibu mau pertanyakan apa Bapakku Yang ditanya Bapakku ya Wahyu Wahyu 1 ayat 5 Saya enggak bisa nge-share Saya enggak ngerti nih Tolong di-share Ada kata Bapakku Bu Ada kata Bapakku Bu Ya Ada Alfon dan Omega Ada Bapak Ada anak Bagaimana Bapak bisa mengartikan Itu tiga-tiganya itu Pak Sudahlah Ya Dengerin ya Bu ya Dengerin ya Ibu mau tanya ke Bapak Tanya ke Bapak Ya kan Ya Tanya Bapak Bapak adalah Yesus sendiri Bapak Bapak adalah Yesus sendiri Nanti dibuktikan di pasal 4 Anak ya Anak Anak manusia Adalah Tubuh kebangkitan Iya Waktu Yesusnya ke surga Cuman tubuh kebangkitannya Sudah Roh Oke Udah cuman dua itu Cuman Asusnya sendiri ini mah Kayaknya nih Pikiran sendiri Enggak suka Itu ada Yohanes 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 20 ayat 17 Janganlah kau memegang aku Sebab aku belum pergi Kepada Bapak Nah Yohanes 14 Baca Percayalah kepada Allah Percaya juga kepada aku Di rumah Di rumah Bapakku Bye Oke Kukus dululah Ya sudah Aku boleh Ini lanjut ya Ini lanjut Yang untuk Lanjutannya Ini Apapun pendapat Pendeta Hentri Kita hormatin saja Percaya atau tidak Percaya itu urusan lain Itu saja Biarkan Biarkan orang yang menilai Oke Saya jawab Budi ya Budi saya jawab Bu ya Iya Saya jawab Ibu kan nanya Abis maaf ya Saya jawab ya Aku juga Yang lain Diam dulu Yang lain Diam dulu Habis ini saya jawab ya Ini Bapak jawab saya ya Oke Ya Yang 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 Dulu ya Saya mau jawab Budi ya Ya Sudah Terima kasih Ngomong ke Maria Madalina Maria Jangan pegang aku dulu Aku mau ke Bapakku Bapakmu Alahku Alahmu Ya kan Suaranya kurang Jelas 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 Yohanes 20 ayat 17 Yesus ngomong ke Maria 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 Jangan pegang aku Aku mau ke Bapakku Bapakmu Alahku Alahmu Oke Lalu Yesus naik ke surga Yesus Di dalam roh Memberitahu kepada Yohanes Di dalam Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Katanya itu Mana itu Katanya mau ke Bapakku Bapakmu Alahku Alahku Oke Di dalam Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Ternyata Yesus yang tadinya Di bumi Masih makan ikan goreng Yang kebangkitan Masih bisa menembus dinding Bisa dipegang Ternyata di surga Sudah roh Sudah roh Matanya saja Seperti nyala api Nah Kalau memang Memang begitu Pak Memang begitu Kalau 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 Sudah disorga Itu dalam tubuh kebangkitan Pak Enggak cuma Yesus Semua manusia Juga tubuhnya Akan berangkitan Bapakku 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 Cerewet Tak jelas Si Cerewet Menunggu Cerewet Menunggu Cerewet Apa nilai saya Aneh-aneh nih Leng Uang pakai ayat Aneh-aneh Tapi kayaknya Ajaran sendiri Pak Enggak aneh Enggak ajarin Bapakku Seperti ini Ngahur Bapak Mau dijawab Saya boleh bertanya Saya boleh bertanya Enggak Saya boleh bertanya Saya boleh bertanya Enggak Wahyu pasal empat Itu sudah langsung Ketahuan siapa Bapak Ya Baca Baca Wahyu pasal empat Bila apa Pasal empat Ayat dua Ternyata seorang Yang duduk Di tata surga Seorang Ingat Saya boleh bertanya Enggak Wahyu pasal empat Ayat dua Yang duduk Di tata surga Seorang Siapakah seorang Ini Dijelaskan Di ayat 8 Ayat 11 Dialah Yesus Tidak ada Bapakku Saya boleh bertanya Enggak Saya boleh bertanya Enggak Ini kan Kalau Wahyu Ini apaan Enggak 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 Di situ Di dalam Wahyu 1 7-9 Tadi saya bilang Itu ada Tiga nama Ada tiga nama Itu jelas Tiga pribadi Di situ Tiga nama Tiga pribadi Tetapi kan Dibilang Dia Merujuk pada Satu nama Dia Tidak dibilang Mereka Itu di dalam Wahyu 1 Kalau ini Ini pak Ini apa Visi-misi Itu seperti Umpama Bu Bu Uti Dengan Aderion Belajar sama Pak Pendeta Henry Tan Dulu lah Kalau Pak Pak Jules Kifli Memang maunya Tuhan itu Satu Satunya kita Beda Pak Dengan Bedanya Satunya Bapak Iya Tuhan Tuhan Ibu memang Tiga Tuhan Ibu Tiga Dalilnya Ada loh Pak Ibu Uti Boleh gak Boleh gak saya Wakili Ibu Uti Pak Henry Tan Saya boleh Bertanya gak Pak Mewakili Teman-teman Kristen Baik 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 Pak Saya wakili Teman-teman Kristen Menurut Bapak Di Surga itu Ada berapa Pribadi Tuhan Pak Nah Pertanyaan Bagus ini Ya Pertanyaan Bagus Ya Perhatikan ya Perhatikan ya Di surga Hanya ada Seorang Di dalam Wahyu 4 Ayat 2 Siapakah seorang Seorang itu Deskripsinya Ada di Wahyu 4 Ayat 8 Wahyu 4 Ayat 11 Dialah Yesus Kristus Oke Berarti hanya Seorang Pak ya Oke Ada berapa Yang bersaksi Di surga Pak Ada berapa Yang bersaksi Di surga Ada orang Nanya Semraut Ngomong Aderion itu Takut Ketahuan Kalau dia itu Penyembah Tiga Tuhan Pak Di surga Menurut Pak Henry Tan Ada berapa Yang memberi kesaksian Oke Satu Yohanes 5 Ayat 7 Berhatikan Ya Perhatikan ya Kesaksian Kenapa Ada tiga Jangankan Tiga Di surga Ada tujuh Ya Gak masalah Soal tiga Atau tujuh Ya Saya ingin mengatakan Ada tiga Yang memberi kesaksian Sali lagi ya Ini kesaksian Ya Yaitu Bapak Firman Dan Roh Siapa Bapak Tentu saja Bapak kekal Yesus Kristus Siapa Firman Adalah Kali 19 Saya 13 Yesus Kristus Siapa Roh Roh juga Yesus Kristus Makanya Semua ini Kesaksian ini Yesus Kristus Berarti tiga Berarti tiga Yang bersaksi Berarti bukan satu Pak Berarti tiga Yang bersaksi Bukan satu Tiga pribadi itu ada Pak Kalau itu Tuhan kami itu Tiga pribadi Memang satu Hakikat Tapi ketika Dia datang Menjadi manusia Dia menjadi manusia Yang namanya Yesus Kristus Pribadi Yang anak manusia Yesus sendiri Menyebut dirinya Anak manusia Di surga Masih ada tiga Belum satu Hakikat di surga Masih ada tiga Tiga hakikat Di sana Makanya Tiga pribadi Ya sudah Yang mau pribadi Pribadi silahkan Pribadi Rok Masih punya Ini sendiri Punya rasa Sendiri Yesus punya Kuasa Sendiri Uti ini Tahan dulu ya Ntar Kumiut aja Diskusi Yang baik Jangan Rok Rok Siapa yang Sekiranya Pak Pak Adarion Adarion Kamu sudah Mengakui Tuhanmu Ada tiga Adarion Dia ngomong tadi Dengan Dia ngomong Gini Mas Ade Kalau lo yang tidak setuju Buka Tidak setujuannya Dengan Pak Pendeta Kalau Pak Pendeta Nggak mau melayani Ya sudah Kamu harus tahan diri Boleh Bapak Ibu Boleh Setuju Tapi Pak Tidak Diam 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 dulu Pak Jadi gini Si Pak Zulkifli Itu tadi Ngomong Mewakili Kristen Padahal Dia Islam Nggak Boleh Ya kan saya membuktikan Bahwa Di surgamu itu Ada tiga Yang memberi kesaksian Ade Kamu kan mau Tuhanmu tiga Iya kan Kan di surga Ada yang memberi Kesaksian Ada tiga Kamu diam Kamu diam Kamu diam Nggak Kamu ngerti Diam nggak Kamu diam Kalau mau kita Usah bahas Kesaksian Kita pasti selam Ayo Kompetensi Munggu aja Oke silahkan Pak Pendeta Yang lainnya Yang mau bertanya ke Pak Pendeta Silahkan 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 Kamu diam ya Awas Ayo Pak Pendeta Mau dilayani Tidak Tidak Eh mau saya dong Silahkan 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 Ini di dalam Dua Anas 12 Dikatakan Ada sebuah guntur Yang dikatakan disini Maka terdengarlah suara dari surga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Suaranya seperti guntur Itu yang Bapak mau tanya Ya Betul Betul ya Ya Maka itu Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 di ayat 14an itu suara seperti deso air debah Seperti sangka kalah Itu suara roh kudus Pak Semua yang sudah di surga itu roh Makanya bisa bersuara Wahyu 12 ayat 48 persis sama dengan Eh sorry Wahyu Yohanes 12 ayat 48 Eh sorry 28 ya Yang Bapak barusan itu Masalah itu Yohanes 12 Matius 3 ayat 17 Sama dengan Matius 17 Ayat 5 Pak Ya Suara itu Ini persis sama dengan waktu Saulus Tobat Ada suara seperti Apa itu Ada yang murid Teman-temannya Saulus Mendengar suara Tetapi tidak mendengar dialog Ya Ada suara ada dialog Ya Alah itu kalau berbicara Pak Suaranya Kalau bagi yang tidak Tidak dituju Itu suaranya seperti Glecek Pak Ya Seperti Seperti glecek Tetapi bagi kita yang mendengar Itu suara ya Dialog biasa Gitu loh Itu linknya ke Wahyu Pasal 1 Kalau bisa 13-16 Pak Suaranya seperti Deso air bah Seperti bunyi sangka kalah Seperti Buntur Itu sama Pak Ya Kalau yang Saya sehat lagi Ya Ini Dikatakan dalam Matius 3 Lalu terdengarlah suara dari sorga Yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi Kebananya lah Aku berkenan Ya Itu bagaimana Bapak kan mau nanya Suara siapa Ya kan Itu suara siapa Betul Ya betul Nah Kalau suara Bapak Tidak bisa Pak Sebab Yohanes 5 ayat 37 Bapak tidak bersuara Maka itu suara Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 17-21 Itu suara Roh Kudus Bapak yang mulia Yesus Kristus Roh Kudus Ya Gembel Gembel Ayo Bapaknya Pak Ayat Pak Ya Saya nulis dulu Ntar sedikit Gembel Gembel Ayo Gimana Ada yang mau Ditanggapi Gue Gue mau tanggapin Gini Gue mau tanggapin Tentang masalah Pak Yang kita Itu Ajaran dari Halo Ini Suara Aku mau jelasin Suaranya 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 Coba Kalo gak pake ayat Gak usah ngomong Memang Mesti banyak Tanda lain yang Dibuat Yesus Di depan Masa Yang tidak tercatat Dalam kitab ini Gak semuanya tertulis Pak Ya Tentang sejarah Bidat gak ditulis Di sini Injil itu Menyatakan ini Tetapi semua Yang tercatat Di sini Telah ditatat Supaya kamu percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Allah Dan supaya kamu Oleh imanmu Memperoleh hidup Dalam namanya Itu Itu yang tercatat Gak semua hal Tercatat dalam kitab ini Nah saya mau menjelaskan Tentang hal yang Tercatat ini Pak Ke Anda Ke para bidat ini Si bidat Si bodat Oke Oke Pak Gak gitu Bapak Biarin 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 Saya jawab Begini ya Kalau menjelaskan Tapi ujung-ujungnya Berlawanan Dengan yang alkitab Itu namanya Bukan penjelasan Lu Memang 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 Ini tidak boleh Memang Memang Saya tadi Tadi menunjuk Apa Kitab Bobo Kitab Injil Saya tunjukin Saya tadi Ngasih kitab apa Ke kamu Kau HP Enggak kan Jangan kau Pikir kamu alkitab Ya Paulus Kamu pikir Enggak Berarti enggak Enggak Emang kau pikir Nanti mau Kita jalan Kamu diam Kamu diam Bidad Kamu diam Bidad Kamu diam Bukan karena kamu tua Tolong admin Bukan karena kamu tua Tolong Tolong Kalau ujung-ujungnya Cuma penjelasan-penjelasan Yang akhirnya berkenaan dengan Alkitab Saya tidak mau Gitu loh Pak Saya kan sudah jawab Ada bagian-bagian Alkitab Memang lisan ada Tetapi lisan ini tidak boleh Nanti ujung-ujungnya berkentangan dengan yang tertulis Ini orang kan mau jelasin Alah itu tidak hanya satu Tapi kesatuan dan berikut-berikutnya Aku tidak mau Pak Alah itu satu Kalau penjelasan Anda ujung-ujungnya Bapak anak roh kudus abadi selamanya Tiga hakekat dalam satu Tidak mau saya Karena ayat Alkitab tidak ada yang begitu Gitu loh Ya kan? Clear yang lain Oke tadi itu Mas Ade Imbok dengan saya Jangan di-mute Karena mengatakan Pak Endri itu bidat Oke Masalah bidat atau tidaknya Itu terserah Pak Endri Tertan Yang jelas Pak Endri Tertan Tidak mau melayani Adirion Oke silahkan yang lain Mau bertanya Endres aja Silahkan yang mau bertanya Endres Iya bro Andri Jada terutama yang dari Denorm Protestan Sama Apa untuk Adirion juga Ini sebenarnya Sebenarnya banyak Ayat yang bisa Ayat yang bisa Diberikan gitu Mengenai Pembelaan Jadi kalau misalnya Lu pakai yang lainnya Ini menandakan Lu Keterbelakangan Soal Diblos-diblos sendiri Gitu loh Silahkan dilanjut Ayo silahkan Oke Yang jelasnya Endres ya Yang Endres Biar tertik Ayo Yang jelas Ini saya ulangi lagi Untuk Adirion Karena ini di Inbox Inbox WA Mengatakan kenapa Di Miut Karena di Miut Ini Pak Pendeta Tidak mau melayani kamu Adirion Kalau orang yang Tidak mau melayani Terus saya buka Jadinya ribut Silahkan yang main Mas Endi Endi JD Silahkan Buka Yang lain Silahkan dibuka Dibuka Miutnya Untuk yang lainnya Yang lainnya kan tak kunci Boleh Boleh nanya gak Pak Boleh Silahkan Baik Pak Makasih sebelumnya Pak Saya aturkan Terima kasih Ya Bagaimana Bapak bisa Maaf ya Saya tidak maksud Bapak menyamakan Dengan Ustaz-Ustaz kami Pak Tapi saya lihat Bapak Begitu Piawe Menguasai Ayat demi Ayat Pak Saya bangga ya Saya bangga Dengan kehadiran Bapak Disini Bapak bisa menyamakan sesuatu Ayat demi Ayat Kalau saya Bapak bisa komperek Kami punya Ustaz Namanya Ustaz Adi Dayat Pak Ya Kalau saya gak maaf Mungkin saya tidak maksud menyamakan Tapi Ada kesamaan gitu Pak Ya Saya bangga dengan itu Gitu Ya Saya bangga dengan itu Ya Terus bagaimana pendapat Bapak Dengan mereka-mereka Yang hari ini Ngotot dengan asumsi Maaf kalau saya katakan Jangan juga demikian Bapak Bapak Maksudnya Maksudnya Pak Makasih Semoga bisa disiaga Baik Makasih Ya kalau asumsi Tidak perlu dijawab Pak Ya Tidak perlu dijawab Tetapi Yesus itu Sudah tahu Pak Dia Orang Kristen itu Ada yang beda-beda tipis Pak Namanya Domba dengan Kamping Yesus sudah tahu Akan begini nih Pak Ada yang masih ngotot sedikit Tetap Bapak Dalam nama Yesus Bapak iya Yesus iya Ada yang lurus Yesus Allah Tinggal kita compare di Alkitab Ya Kalau sekarang di surga Yesus Allah Tidak ada Bapak Di sana Nah Memang ini ada Pak Ada ruang yang namanya Domba Kamping Pak Ini beda-beda tipis Sama-sama nyebut Yesus Tuhan Pak Tapi beda Pak Gitu loh Pak Jadi Mereka-mereka yang masih itu Ada anak Kalau yang cuman Cuman Tafsir Cuman berdasarkan asumsi Kami tidak pernah layani Pak Ustadz-ustad Yang Yang mu'alam-mu'alam Banyak itu Ada Agustan Ada Yusuf Ismail Kan teman-teman ku'akraf Itu Pak Dia tiap hari boleh nanya Ke saya Pak Gitu loh Ya Pak Silahkan Ya maturin Pak Ya maturin Sekapal Ya Silahkan Kalau rumah mau tanya mungkin Oke Silahkan Gini loh Pak Jadi adalah satu kemajuan Ketika ada di dalam tubuh Kristen Yang mengakui bahwa Tuhan itu satu Bukan tiga Ya Ataupun konsep Trinitas Atau apapun itu Yang menjadikan Yang menjadikan Bahwa mereka Tidak layak hidup di Indonesia Karena tidak sesuai dengan Pancasila Bener Pak Bener Pak Ya Sangat Pak Bener banget Oke Lalu kemudian Terkhusus kepada Bapak Ya Saya ingin tahu Bagaimana dengan Pernyataan-pernyataan Yesus Yang mengatakan dirinya itu Bukan Tuhan Pak Sementara Bapak Mengakui bahwa Dia itu Tuhan Nanti setelah Di sorga Nah yang menjadi Pertanyaan saya Inti dari pertanyaan saya Ketika Yesus makan Ikan goreng Kemudian dia terangkat Ke sorga Itu terangkat Bersama dengan Jasadnya Pak Nah Kalau di sorga pun Dia ternyata adalah Manusia Karena dalilnya kan jelas Di dalam Yohanes 1 Ayat 8 Firman itu telah Menjadi manusia Nah kapan kemudian Manusia itu berubah Menjadi firman Ada gak dalilnya Pak Tolong dibantu saya Untuk menonton Silahkan Ada Pak Ketika Yesus Naik ke sorga Yesus kan masih Naik dengan tubuh Kebangkitan Yang Bapak sebutkan Makan ikan goreng Tapi jangan lupa Pak Makan ikan goreng pun Bisa nembus dinding Bisa ngilang Bisa pulak balik Bisa pulak balik surga Tidak pernah ada di catat Yesus 40 hari Menampakkan diri Tidur di mana Dia pulak balik surga Sebenarnya Itu saya ingin Mengatakan Ini bahasa saya Udah setengah Setengah alas Setengah manusia itu Pak Buktinya Masih Makan Bisa nembus dinding Bisa pulak balik surga Lalu Yesus ini Naik ke surga Ya kan Naik ke surga Karena ini ayat tal kitab Bapak boleh ketawa Tetapi ayat tal kitab Mengatakan Yesus bisa nembus dinding Yesus bisa ngilang Yesus bisa pulak balik surga Ya Ya silahkan anda ketawa Tapi ini ayat tal kitab Ya Lalu Yesus naik ke surga Ketika Yesus naik ke surga Yesus sudah ngasih tau nih loh Aku yang dulu Naik ke surga Sekarang aku kayak gini nih Lihat Wajahku Seperti matahari Dari mata keluar Seperti api Ya Suaranya seperti Deso air bah Ya Lalu Lalu Itulah tubuh kebangkitan Yang tadinya di bumi Bisa dipegang Pak Masih makan ikan goreng Di surga Sudah enggak Pak Oke Oke Sampai situ saya Ya Ya silahkan Baik Yang tertawa itu tadi Bukan saya Pak ya Lalu kemudian Ya Lalu kemudian Ketika Bapak mengatakan Yesus itu bisa menghilang Bisa enggak Saya tahu Dalilnya dimana Pak Yesus itu bisa menghilang Tolong Pak Bincar Bantu saya ya Pada waktu ada Dia ke Dua orang berjalan Dari Imaus Itu Pak Saya memang tidak Apalaiatnya Lalu makan bersama Makan roti langsung Tuing Hilang Yesus bisa menghilang Yang waktu Perjalanan Bersama dua orang Ke Imaus Itu Pak Itu disitu Pasti Pak Ada Pak Yesus menghilang Ya Nembus jinding Banyak Pak Di Wahyu Eh sorry Di Yohanes pasal 20 Yang kamar terkunci Terus nengbus jinding Tuing Ya Bisa Pak ya Oke Jadi Kalau di dalam Kitab yang saya tahu Pak ya Yesus disitu Diterjemahkan Di Lembaga Alkitab Indonesia Kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia Di Yohanes 5 Ayat Yohanes 8 Ayat 59 Kalau enggak salah Disitu salah satu dalil Yang mengatakan Yesus itu menghilang Tetapi kalau kita mencoba Mengkritisi dalil ini Salah Salah Beda Pak Beda menghilang itu Beda Pak Yang mau didorong ke tebing Ya Atau di dalam kerumunan Lalu Yesus menghilang Saya sering menghilang Pak Di dalam kerumunan Di pasar Tiba-tiba saya ngilang Maksudnya Ini beda dengan ngilang Yang Yesus tubuh kebangkitan ngilang Beda Pak Ini menghilang Saya paham Saya paham Ya silahkan Saya paham Maka dari itu Tadinya saya minta Supaya kata menghilang itu Apakah sama Dengan kata menghilang Yang ada di dalam Yohanes 5 Yohanes 8 Ayat 59 Maksud saya itu Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Berarti dia Bapak ini Bapak ini Yang mengutus Yesus itu Pernah di dalam Kandungan Maria Menurut Bapak Nah salah Salah Pak Salahnya disini Pak Bahwa Tegas ayat Alkitab Lukas 1 Ayat 32 Dikandung roh kudus 31-32 Dikandung roh kudus Sampai 35 ya Akan melahirkan Anak laki-laki Roh kudus Pak Ya Bukan Bapak Bukannya Bapak Mengintervensi dalam Kandungan Kandungan Maria Roh kudus Sudah jelas-jelas Ayat Alkitab Menulis roh kudus Nah ini dia Pak Ketika Yesus lahir Umur 0-30 tahun Belum ada Sebutan Bapak Pak Pahami betul Ya Belum ada Bapak itu nongol Ketika Yesus mulai melayani Lukas 3 Ayat 23 Umur 30 tahun Sampai nanti Naik ke surga Umur 3-3 setengah Meleset Melesetnya 3-4 Kan Ya kita ada yang bilang Umur 33-34 Ya Jadi cuma 3 setengah Sampai 4 tahun Top Ada namanya Sebutan Bapak Lalu kalau Di dalam kitab-kitab Selanjutnya Kisah para nasul Sampai wahyu Kok ada Bapak Itu siapa Bapak yang mana Ingat Yesaya 9 Ayat 5 Yesus berkelan Bapak yang kekal Itulah Yesus Oh Oh gitu Dari Bapak yang kiasan Automatically Sudah not exist anymore Lalu Yesus Sebagai Bapak kekal Dia menyebutnya Di surga Alpha Omega Itulah Bapak kekal Orang tidak bisa Membedakan Mana Bapak Kiasan Mana Bapak Kekal Mulai dari Kisah para nasul Setiap ketemu Bapak Bapak Itu Bapak Kekal Oh gitu Jadi sebelum Yesus Berusia 29 Dia bukan Bapak Bapak Belum ada Kata Bapak Pernah sih Sekali Waktu umur 12 tahun Yesus Dibat Sama ulama Yahudi Dia cuma menyebut Sekali Bapak Ibu Surga Pernah dibentuk Dalam rupa Manusia Bukan Bapak Allah Oh beda Bapak Beda Bapak itu Hanya muncul Ketika Yesus Jadi manusia Kalau Allah Tidak Tidak Jadi manusia Tidak akan Ada Bapak Hanya ada Satu Di dalam Yesaya 63 Ayat 13 Itu ditulis Bapak Bapak Itu siapa Bapak Itu penebus Kami itu Sudah ngakuin Orang Israel Sebutan Bapak Itu adalah Yesus Penebus Makanya ini Berapa Kekal Di dalam Usa Persediaan Hanya ada Dua kata Bapak Di dalam Yesaya 63 Ayat 3b Yesaya 63 Ayat 16 Plus Yesaya 9 Ayat 5 Itulah Bapak Kekal Yesus Kristus Gitu loh Pak Sedangkan Bapak Jadi manusia Itu Bapak Kiasan Oke Clear Pak Ayatnya Pak Ya Yohana 16 Sangat Clear Pak Tetapi Tidak ada Bapak Setiap ada Kata Bapak Yang nanti Ditanya Bukuti Wati Menah Kenapa Ada Bapak Bapak Itu Bapak Kekal Anda Aja Tidak Bisa Bidah Bapak Kiasan Sama Kekal Gitu Oh Jadi ini ada yang Bapak Kekal Ada Bapak Kiasan Tapi dalil Pak Dalil di dalam kitab Bapak Di dalam Yohanes 8 Ayat 17 Dan Ayat 18 Itu jelas mengatakan Bahwa Yesus dan Bapak Itu adalah dua pribadi Yang berbeda Itu gimana itu Pak Mana ada dua pribadi Yang berbeda Di dalam Yohanes 17 Yohanes 8 Ayat 17 Dan Ayat 18 Pak Yesus adalah Fisik Bapak adalah roh Betul Ya Ya tentu saja Yesus saja Sujud pada Bapak Kok Ya Bapak itu Allah Pak Kalau Bapak hilangin kata Kata Bapak Maka Yesus sujud pada Allah Oke Oke Pak boleh gak Boleh gak Bapak Melalui Bapak Saya bisa memahami Apa sih perbedaan Allah Allah Dengan Bapak Melalui definisi Bahasa Pak Coba Coba yang Bapak Maksud Allah Allah siapa nih Terserah Bapak lah Yang Bapak Pahami Allah Dengan Bapak Itu apa sih bedanya Pak Dan Coba Anda Ya Ya Sesuai dengan Sesuai dengan Pengertian secara bahasa Bukan Saya mau tanya Allah yang Bapak Maksud Allah Alkitab Apa Allah tempat Bapak Di luar Alkitab Yang saya Yang saya Pengen tahu Kalau Kalau di dalam kitab saya Itu kan Allah Itu tidak ada sebutan Lain daripada dia Selain daripada Apa yang disipati Nah Sementara di dalam Pemahaman Kristen Allah itu beda Bapak itu beda Makanya saya minta Bapak Mendefinisikan Sesuai dengan Pendekatan bahasa Asal-usul Daripada iman Bapak Ya Allah itu kan Bahasa Arab Allah sama aja Allah juga bahasa Arab Ya Pak Saya mohon maaf Kalau Bapak tanya Allah di dalam Kitab Bapak Saya bisa jawab Saya sudah jawab Pak Agustan Sama ke Ustaz Yusuf Imail Sebaiknya Ini pribadi aja Pak nanti ya Karena saya tidak mau juga Karena ini saya pakai Ayat Alkitab Pak Saya tidak pakai yang lain Ada ayat Alkitab Disitu ditulis Allahnya Bapak Ya Allahnya Bapak Ya Saya mau bicara Allah yang Alkitab saja Saya pun tahu Allahnya Bapak Ya Allahnya Bapak Ada di Alkitab Saya yang jawab Hanya pakai Ayat Alkitab Sudah pernah cerita Kepada Apa Ustaz Agustan Dan Ustaz Yusuf Imail Mu'alaf semua Dua-duanya ini Dia nanya Bici-bici Tak jawab Tak suruh jawab Uyowis Pak Berarti memang beda Ujung-ujungnya Pak Alay Sampean Allah Bapak Allah tempatnya Bapak Sama Allah kami Betul-betul Beda 100% Beda Itu loh Pak Tapi jawabannya Nanti Jabri aja Pak Ya Pak Ya Pak Baik Tidak Pak Ini kan mengenai bahasa Bapak mengatakan Sembahan Bapak itu Ada dikatakan Bapak Ada dikatakan Allah Nah saya ingin Bapak ini mendefinisikan Secara bahasa gitu loh Supaya kita paham Yang Anda maksud itu Bapak siapa Apa pendekatan bahasa Yang Anda gunakan Untuk mengertikan itu Begitu juga Dengan sebutan Allah Oke Kenapa Alkitab Indonesia Ini agak sensitif Tapi tidak apa-apa Yang ini Silahkan Pak Silahkan Tidak apa-apa Indonesia mengadopsi Kata Allah Ya Allah dulu ya Pak Ya Allah itu kan Dari kalau bahasa Ibrani Elohim Bisa juga Eli Bisa juga Eloi itu Aramaik deket-deket situ Kalau bahasa Arabnya Kan Allah Pak Ya Kisah 2 Ayat 11 Sudah ada Oh Kristen Arab Pak Abad pertama Ya Terus Galatia 1 Ayat 17 Paulo Yang mohon maaf Yang Bapak benci banget Itu nginjil ke Arab Tiga tahun Pak Maka tidak heran Kalau di Arab Sudah mengenal Istilah Allah Allah itu Sudah ada Diperhatikan Pak Alkitab Bahasa Arab Ratusan tahun Lebih dulu Daripada kitab Bapak Maka mohon maaf Alkitab bahasa Indonesia Mensadur kata Allah Dari Alkitab Bahasa Arab Clear Oh itu saya luruskan dulu Pak Saya belum pernah melihat Ada kitab Kristen Arab Yang menggunakan kata Allah Ya Kita bisa buktikan itu Pak Yang ada itu Kata Allah Kata Ilah Dan juga Rab Itu yang ada Kemudian Dari mana Kristen Arab Menggunakan kata Allah Itu berasal Daripada pengajaran Ismail Dan keturunannya Yang mengajarkan Tentang Allah Di dalam bahasa Ibrani Bahasa Semetik Yang Bapak sebutkan tadi Itu benar Tapi kalau Bapak Mengatakan dari kitab Kristen Ke Al-Quran Itu keliru Pak Itu keliru Karena Bapak perlu Tahu Penyebutan kata Allah Di dalam kitabnya Kristen Di Arab sana Itu tidak ada Bapak menyebut kata Allah Orang Arab sana Karena tidak mengerti Orang Kristen Arab Yang mereka tahu Itu Ilah Dengan Rob Itu yang harus diluruskan Seperti itu Makanya saya minta kepada Bapak Ketika Bapak mengatakan Ada Allah Ada Bapak Bapak ini pun Kalau kita menggunakan Ejaan Indonesia Itu tidak kena Pak Kurang huruf K Nah gitu loh Makanya kita harus menggunakan Pendekatan bahasa Sebenarnya yang dimaksud Bapak ini siapa Yang dimaksud Allah Oleh Kristen ini siapa Karena disitu Membingungkan Membingungkan Bagi orang yang tidak paham Nah termasuk Bapak juga Saya kira tidak paham Mau menjelaskan juga Bapak bingung sendiri Kan gitu Pak Makanya saya katakan tadi Mohon maaf Saya teruskan sedikit Ketika Bapak mengatakan Yesus dan Bapak itu Adalah satu Ya Karena dia belum Disebut Bapak Nanti setelah umur 29 tahun ke atas Nyata dalam kitab Bapak kok Yohanes 8 Ayat 17 Ayat 18 Yesus dan Bapak itu Dua pribadi yang berbeda Itu dadilnya ada Terkecuali kalau sekarang Sudah direvisi lagi Itu saya gak ngerti Gitu loh Pak Seperti itu Udah Pak Udah ya Udah Ya silahkan Silahkan Bapak Sersing alkitab bahasa Arab Disitu ada kata Allah Pak Sudah kita sudahi kata Allah ya Karena kalau Bapak Sersing alkitab bahasa Arab Ada kata Allah ya 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 sudah lah Saya gak Makanya saya gak mau bahas ini ya Ada Pak Ya bukan ilah Tapi Allah Oke soal istilah Bapak Pak ya Kan berkali-kali saya mengatakan Bapak itu hanya muncul ketika Allah menjadi manusia Ya Bapak ini kiasan Pak Kalau Bapak mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Terus Anda pikir Namanya fisik sama rokok bisa satu Apa sih maksudnya Aku dan Bapak adalah satu Maksudnya Bapak itu kiasanku Ketika Yesus jadi manusia Dia sujud doa pada Bapak Artinya sujud doa pada Allah Pak Itu loh Tapi karena dia masih sebagai manusia Maka dia Masuk Allah terus Dua-duanya adalah ya Dia pakai Bapak gitu loh Bapak ini Bapak kiasan Jadi Oke Jadi Bapak gak nyembah Yesus nih ceritanya Kalau sekarang nyembah Yesus Kalau sekarang loh ya Yesus yang Bapak sembah itu yang mana nih ceritanya Bapak Wih Bapaknya sudah gak ada Pak Bapak kiasan Oh jadi Yang ada di sana Yang ada di sana itu adalah Yesus sendiri ya Yesus sendiri Baik Kalau mau Tapi Bapak kekal Pak Tapi Tidak pernah Bapak kekal disebutnya Alfa Omega Oke Sekarang ya Surga itu cuman Yesus to atu-atunya Pak Mengsi jitil Pak Bahasa Jerman ya Pak Ya Tapi Tapi dalil yang saya bacakan tadi Kepada Bapak Satu Yohanes itu yang mengatakan Ada tiga yang bersaksi di surga itu Maksudnya gimana Pak Sudah dijelaskan Pak Itu kesaksian ya Ini Pak Ada tiga yang bersaksi di bumi Yul Givri, Henry, dan Binsar Maka ketiganya adalah tiga Yul Givri, Henry, dan Binsar Ini bagaimana mungkin Kalau bersaksi Pak Minimal dua Ini dikasih tiga ya Untuk dijelaskan Dia ngomong tiga Tapi kenapa kok tiga Kok satu Pak ya Kenapa tiga kok satu Karena memang di surga Itu kan di surga ini Pak Bapak itu ya Yesus Firman itu ya Yesus Roh itu ya Yesus Ada ayatnya Pak Ya Firman itu Yesus Firman Allah adalah Yohanes Eh Wahyu 19 Eh 13 Roh itu banyak sekali 8 kali Yesus mengatakan roh Salah satunya wayu 3 Ayat 6 Ya Apa ya Alpha Omega itu kan Bapak kekal Ya harusnya dikatakan Hanya ada satu Yang bersaksi di surga Pak Jangan katakan tiga Saksi yang kan harus dua Pak Minimal Di surga Ada roh Ada tujuh lho Pak Nah itu Iya itu Makanya Iya Makanya saya bisa Saya biasa mengatakan Bahwa Teman-teman Kristen itu Adalah penyembah roh-roh Karena Tuhan mereka itu adalah roh Dan ternyata menurut penglihatan orang yang menulis kitab wahyu di pulau Patmos Dia melihat wujud Tuhannya yang berupa roh itu ada tujuh roh Kan gitu Jadi kesimpulannya Kristen ini adalah penyembah roh-roh kan gitu Pak Sekarang ada empat miliar Pak Bapak pasti gak paham Kalau saya paham banget Pak Karena roh itu mah hadir Kalau saya paham banget Mau tujuh Mau empat miliar Iya benar Kalau saya paham Benar Pak Benar Jadi roh itu pada diri manusia itu memang ada Artinya Setiap roh itu ada pada makhluk hidup Kan gitu ya Lalu kemudian Itu roh manusia Pak Itu roh manusia Lalu bedanya dengan roh Tuhan itu apa Pak Lalu roh kudus kan Yesus Roh kudus itu artinya Yesus Roh kudus tinggal di dalam diri kita Maksudnya Kita dipimpin oleh Yesus Maksudnya itu Pak Oke Oke Karena ada ayatnya Pak Siapa yang matah hidupmu dipimpin oleh roh Maksudnya roh kudus tinggal di dalam kamu itu Hidup kita dipimpin roh Pak ya Saya itu setiap hari konek dengan Dengan Apa Dengan roh Dalam bahasa roh Dalam ujian Membahan itu konek terus dengan roh Pak Itu maksudnya Pak Oke Jadi pernyataan-pernyataan Yesus ketika dia di muka bumi Ya mengatakan Dia bukan Tuhan Dia bukan Bapak Dia adalah manusia Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Dirinya sendiri yang Yesus maksud di situ siapa itu Pak? Manusia Pak Oh gitu Karena Yesus itu manusia Tetapi dia sendiri Juga Apa Kan alas jadi manusia Pak Ya itu berarti Ya Berarti ketika Yesus Anda imani adalah Allah itu sendiri Adalah Bapak itu sendiri yang datang dalam rupa manusia Ketika dia mengatakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Berarti merujuk kepada Bapak yang adalah dirinya sendiri Yes Dirinya sendiri roh Pak Berarti roh Yesus itu Yesus itu ngomong Bapak itu sebenarnya aku Tapi roh ya Nanti kalau aku sudah di surga Itulah Bapak Iya Tapi Yesus itu masih jadi manusia Betul Pak Betul Jadi ketika dia menjadi manusia Hakikat dia sebagai Bapak hilang Bukan hilang Pak Tapi Dia belum jatuh tempo sebagai Allah Ya Belum jatuh tempo Ya Tetapi di dalam dia kan ada roh kudus Pak Ya Roh kudus itu Ya Kalau bahasa kapatnya Roh kudus itu hebat Pak Bikin mucijat banyak mucijat gitu loh Dan itu menyertai Yesus Ya Karena rohnya roh kudus Pak Oke Makanya tidak berbuat Ketika dia mengatakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Sendiri Yang dimaksud dirinya si itu siapa Roh Bapak Atau manusianya Ia fisik Pak Kalau manusia fisik Yesus gak bisa apa-apa Dia itu banyak taat kepada dia sendiri roh Iya maksudnya kan Yesus itu menunjuk kepada dirinya Esensi dirinya Hakikat dirinya Dia mengatakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Nah Diri Yesus itu kan adalah Bapak Menurut Bapak Menurut Pak Pendeta kan gitu Dia manusia Pak Loh Yang bilang dia alas siapa Berarti Yesus itu bukan Bapak Tapi manusia ini ada roh alasnya gitu loh Pak Ya memang rumit Pak Memahami ini rumit ya dong Kan dalilnya Dalilnya ada Pak Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia Ya toh Sementara Anda mengatakan Yesus mengatakan dirinya sendiri Pada saat dia adalah manusia dan dia adalah Bapak Berarti dalil itu tertolak dengan mengatakan Yesus apa Allah itu bukan manusia dan anak manusia Karena Yesus itu buktinya adalah manusia dan anak manusia Lalu kemudian ditopang dengan pernyataan Yesus sendiri dari mulutnya Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Siapapun di belakang Yesus Entah itu dia Bapak Entah itu roh kudus Yang nyata Yesus katakan Dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Kalau Bapak mengangku Bapak adalah sosok di belakang Bapak Misalnya nih Misalnya nih Bapak itu punya kekuasaan Tetapi Bapak mengatakan Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dari diri Bapak sendiri Itu maksudnya apa itu Pak Ya kalau roh kudus Kalau Yesus itu bukan lahir dari roh kudus Dia tidak bisa apa-apa Nah itu kan Itu pernyataan Yesus loh Pak Lalu kemudian Mohon maaf sedikit lagi Pak Di dalam Yesaya 4.3 ayat 10 Tidak ada Tuhan Tidak ada Allah Tidak ada sembahan yang dibentuk sebelum aku Dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku Nah kalau Bapak mengatakan Pak Pendeta mengatakan Yesus itu manusia Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Artinya Ketika posisinya sebagai pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Dan dia adalah Tuhan Berarti dia adalah bentukan baru dari Tuhan itu sendiri Bagaimana dengan dalil yang diimani oleh teman-teman Yudaisem Bahwa hasem tidak ada yang dibentuk dalam rupa apapun Yesaya 4.3 ayat 10 Itu maksudnya Pak Allah cuma dibentuk satu kali Dulu tidak pernah ada Nanti itu tidak pernah ada Bukannya kok Allah tidak pernah dibentuk Ayat itu Kalimat itu Mengatakan Allah itu cuma dibentuk sekali Ya 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 Artinya Artinya ketika Ya saya Biar saya secerankan Jadi kita tidak berasumsi Kita lihat sekali Yesaya 4.3 ayat 10 Ada yang memahami Allah gak pernah dibentuk Tapi kalau kami clear pak Allah hanya dibentuk sekali Itu kami maksudnya Maksud kami disitu adalah Sekte Kristen ya Pak Ya saya gak tau Yang orang-orang dari Sakti Yehubah kan gak percaya Allah dibentuk Makanya dia ngotot Sampai bilang kamu ular beludah Karena gak itu Karena dia tetap ngotot Gak ada Allah dibentuk katanya Cuma sekitar 10 ribu Ketika Yesus sudah Di bumi ngelayani kan Yang percaya Yesus cuma 10 ribu Kurang lebih Israel 200 ribu Sisanya dia gak percaya Allah dibentuk Ya cuma rasul-rasul Sekitar 9 ribu orang Ya kan jelas dalinnya Ayat 43 Ayat 43 Ayat 43 Ayat 10 Ya saya 43 ayat 10 Itu ada yang peligan Lalu akla kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Sesungguhnya aku Mengutus orang Untuk menjemput Nebukad Nezar Salah Salah dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Ada yang kalau tidak pernah dibentuk. Tapi kalau kami sudah lihat ini, artinya Allah dibentuk itu cuma selalu. Ayat berapa? Ya, Yohana 1 ayat 14. Kalau Anda di sini, Yesayahnya ayat berapa dulu? Biar kita lihat teksnya. Jadi kita tidak terkesan asumsi. Yesayah 43 ayat 10. Sudah, bukan kok tadi ayatnya. Itu cara nulisnya salah, Bang. Coba. Iya, itu. Sepati, guys. Itu dikasih spasi dong. Jangan disambung. Jadinya yang muncul itu adalah Yeremia. Yang muncul itu Yeremia jadinya. Kalau tidak pakai spasi, coba. Pakai spasi. Coba tak bantu. Aku sudah menemukan. Yesayah. Yesayah. Ya, saya yang screen. Saya yang screen. Ya, saya yang screen. Silakan. Ya. Setahu saya sih gitu. Dalilnya. Yesayah 43 ayat 10. Lalu kemudian, di dalam Yesayah 44 juga. Ayat 10 pun, Iramanya sama. Gimana? 4, 4, 10. 4, 4, 10. Ya, 4, 4, 10. Ya, ya. Iramanya sama. Atau 4, 6. Ya, Pak. 4, 4, ayat 6. Jadi, disitu jelas. Yesayah 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku, tidak ada Allah yang dibentuk. Sementara pada saat Tuhan, sang pencipta berfirman dengan menyatakan dirinya di ayat ini, posisi dia pada saat itu tidak dalam keadaan sebagai makhluk atau manusia. Nah, Yesus nyata adalah manusia. Berarti menyalahi dalil ini. Karena Allah yang diimani kemudian berubah menjadi manusia. Malah Allah disitu mengambil saksi. Engkau lah saksi-saksiku. Demikianlah Tuhan berfirman. Dan hambaku yang kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku. Itu. Penekanannya sudah jelas. Engkau aku ambil sebagai saksi supaya kau percaya. Dan kau adalah orang pilihanku. Bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Posisi Tuhan pada saat berfirman. Itu jelas disitu dia tidak dalam keadaan rupa makhluk atau manusia. Tiba-tiba nongol. Di tahun 1 Masehi. Muncul sosok Tuhan. Dalam bentuk manusia. Sudah belum? Ya udah. Oke, silahkan Mbak. Bapak akan memahami tidak ada Allah. Tidak ada di sekitar ayat ini ya. Bapak memahami tidak ada Allah dibentuk. Ya kalau saya memahami Allah cuma dibentuk satu kali. Kalau ini Allah tidak dibentuk maka nabrak Yohanes 1 ayat 14. Anda nabrak. Nah, itu dia. Dibentuk artinya Allah Anda diciptakan begitu. Kan dibentuk. Tidak kok buka. Allah dibentuk menjadi manusia sama dengan firman menjadi manusia. Itu sama Pak. Kalau ini, ini Anda pahami bahwa Allah tidak pernah dibentuk. Maka Anda tabrak Yohanes 1 ayat 14. Ini akan senada dengan Yohanes 1 ayat 14. Allah dibentuk dengan Allah menjadi samim mawon. Oke, saya yuk. Yang lain. Ya. Saya memahami ini tidak pernah nabrak-nabrak ayat Alkitab. Kalau Bapak bilang ini, Allah tidak pernah dibentuk. Baik, Pak Tan. Saya, Pak Tan. Saya, Pak Tan. Ijinkan saya tanggapnya sekali sekali. Ijinkan saya tanggapnya sekali. Baik, ini. Anda katakan Allah menjadi manusia. Jadi, nyata ya bahwa kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen itu tabrakan. Pendeta Henry Tan mencoba untuk menabrakkan antara Yesaya 4.3 ayat 10 yang mengatakan, Engkau lah saksi-saksiku. Engkau lah orang pilihanku. Aku katakan kepadamu supaya engkau percaya bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, pendeta Henry Tan ini mencoba untuk menapihkan dalil ini dengan mengatakan bagaimana dengan dalil Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini sudah kelihatan kali kesesatannya di sini. Karena mencoba untuk menghalalkan, mencoba untuk membenarkan ketuhanan Yesus dengan menggunakan dalil yang adalah muncul belakangan. Yaitu karangan orang yang diakui sebagai Yohanes. Meski setelah dikritisi, itu bukanlah murid Yesus. Jadi mencoba untuk membalikkan kenyataan yang ada, fakta yang ada dalam kitabnya Yahudi, bahwa Allah itu tidak pernah dibentuk. Nah, lalu kemudian, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya para sahabat sekalian. Henry Tan ini sebagai seorang pendeta, itu mencoba untuk memproklamirkan ajarannya Paulus yang dituangkan di dalam kisah para rasul. Yang mengatakan bahwa Allah telah menjadikan orang yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Ya, itu jelas. Jelas itu dalilnya. Artinya, pendeta Tan ini ingin menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 36 sampai ayat 41, endingnya jelas di situ. Jadi, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu jelas. Jadi, ini sangat-sangat kontradiksi, kontraversi, dan ada berseberangan iman. Makanya, sampai hari ini Yahudi dan Kristen itu tidak pernah seiring sejalan. Meski orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi, terjemahan kitabnya Yahudi dari Septuaginta. Namun, karena nyata bahwa apa yang orang Kristen pahami tentang Tuhan itu tidak sama dengan apa yang orang Yahudi pahami, maka sampai hari ini mereka berseberangan. Berbeda dengan Islam dan Yahudi. Meski syariatnya berbeda, tetapi tauhid akidahnya antara Yahudi dan Islam itu sama. Sama-sama menyembah kepada esensi sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bahasa Arab itu menjadi bahasa lingua Franka di dunia Islam. Jadi, awalnya bahasa Arab itu hanya dituturkan di daerah Jazeera Arab, yaitu Arab Saudi. Ya, maksudnya, kalau dalam hal sejarah, dalam hal sejarah, pendeta Henry adalah seorang pendeta yang egois, yang tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain, Anda tidak pernah mendengarkan penjelasan orang lain, Anda serobat penjelasan orang lain. Iwan Vila, kita mengundang, kita mengundang tamu. Jangan seperti itu. Kita mengundang. Biarlah netizen yang akan menilai. Kita mengundang. Enggak boleh kita klaim seperti itu. Silahkan, silahkan. Ya, saya mau pakai ayat, Pak, ya. Kisah 2 ayat 11, itu tahun 33 Masehi. Sudah ada Kristen Arab. Arabnya mana, Pak? Bisa Mesir, bisa Syria, bisa Libanon, bisa Yordania. Itu kan Arab, Pak. Nah, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu kategori Arab, gitu. Anda tidak tahu kategori Arab. Arab itu ada dua jenis. Ada Arab Aribah, orang Arab asli, dan Arab Musta'aribah. Kalau kita lihat dari geografisnya, Arab Aribah atau Arab asli itu adalah Arab Saudi, Yemen, dan Uni Emirat Arab. Selain itu Bahrain, Mesir, Irak. Itu namanya Musta'aribah. Orang yang sebenarnya bukan Arab, tetapi terarabkan karena apa? Budaya dan bahasa. Kenapa kok dia terarabkan? Karena mereka kemudian memeluk Islam, dan mereka menekuni agama Islam, mempelajari Quran dan hadis, sehingga akhirnya mereka terarabkan. Makanya disebut Musta'aribah. Tetapi kalau orang Surya, orang Yurda, dan sebagainya, itu mereka itu berbahasa Arab. Saya tak nyebuti Naya. Mereka itu Musta'aribah itu. Bukan Aribah, bukan. Jadi Anda tidak tahu sejarah Arab. Ya, wis. Anda tidak tahu sejarah Arab. Ya, wis. Saya nyebuti Naya, kisah dua. Jadi betul. Jadi betul, fakta sejarah itu betul. Alkitab, perjanjian baru, berbahasa Arab pertama, ditulis di abad ke-9 untuk apa? Untuk melakukan misionaris terhadap dunia Islam. Ini fakta sejarah. Ini tidak usah diambil dari ayat, karena ini berkaitan dengan bahasa yang dipakai. Jadi ternyata Anda sendiri tidak tahu apa itu Aribah, apa itu Musta'aribah. Kalau Mesir, itu Musta'aribah. Dia itu awalnya orang-orang Koptik, yang mengalami berbagai perpindahan bahasa. Mereka pernah berbahasa Koptik di zaman Surya awal. Mereka juga pernah berbahasa Yunani di zaman Tartuliano. Tidak usah ngomong-ngomong Musta'aribah. Aku tahunya Budi Musta'aribah. Temanku ada yang namanya Budi Musta'aribah. Saya mau ngomong pakai ayat alkitab. Ada yang mau dengar tidak? Ayo. Ada yang mau dengar tidak? Ayo. Saya mau ngomong pakai ayat alkitab ini ya. Kalau tidak mau dengar ya sudah. Yang lain saja saya tanya. Masalahnya begini. Anda berharap supaya orang mendengarkan Anda pilih saat orang memberi sebuah statement, memberi sebuah argumentasi. Anda katakan, alah saya nggak pakai itu, saya nggak pakai itu, saya blablabla. Ya, gimana dong? Apapun ini yang namanya dialog. Bapak mau jelasin nggak pakai ayat. Ayatnya mana? Kan nggak pakai ayat. Saya sudah bilang. Anda boleh ngomong apa saja. Ayatnya mana? Kan begitu. Kalau saya pakai ayat semua, Pak. Pak. Ya, Pak. Saya tanya, Pak. Penerjemahan alkitab perjanjian baru ke dalam bahasa Indonesia tertulis di ayat berapa, Pak? Berapa? Anda kan harus pakai ayat. Sejarah itu nggak pakai ayat, Pak. Anda kan nggak tanya harus pakai ayat. Ini kan kita bicara masalah bahasa terjemahan. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tertulis di pasal berapa, ayat berapa? Berhatikan saya ngomong, ya. Ketika Yesus disalib, dipayang palang kayu salib, tertulis tiga bahasa. Ada Ibrani, ada Yunani, ada Latin. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat ini sudah cukup, Pak, untuk mengatakan bahwa silahkan. Salah, dia ada bahasa Ibrani. Nggak ada bahasa Ibrani, adanya bahasa Aram. Kalau dia pakai bahasa Ibrani, dia pasti sudah mengatakan Elohim, Elohim, Lama, Sabaktani. Tapi dia mengucapkan Elohi, Elohi, Lama, Sabaktani. Berarti, Lama, Sabaktani. Berarti itu bahasa Arab. Jadi Anda menyebut Ibrani, sorry, tidak ada. Itu adalah bahasa Arab. Kok mengatakan Ibrani, kok? Yang mana, yang pakai bahasa Ibrani, yang mana? Ayat tahu kita berdua, Pak, yang mana pakai bahasa Ibrani? Nah, tadi Anda baru saja katakan pakai bahasa Ibrani. Gimana sih? Jadi, waktu Yesus disalib, di atasnya itu kan, kalau sekarang kita tahunya INRI, INRI. Sebenarnya ada YHVH, INRI, sama INBI. Singkatan itu ya. Ada bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Kita harus ditulis Ibrani, jadi jangan menyayel. itu lho. Latin itu nggak pernah, cuma dua, Arab dan Yunani. Ini teman-teman ya, cek di grup, cek di grup, untuk, untuk, mana ya, informasi cek di grup. Oke, ini untuk yang pertahanan. Itu latin, bahasa Latin itu, mulai akses gitu di abad ketiga. Bentar, tahan dulu. Lampiin, orang-orang dari Kristen, ayat tahu kita mau dibahas. Silahkan yang dari teman Kristen, silahkan. Hendri, jadi. Silahkan. Aku makanya malesnya kayak gini, orang-orang udah tertulis disitu ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Oke, Pak. Udah jelas ya, ya kan? Ayat berapa itu, ayat berapa itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani tertulis, apalagi bahasa Latin. Aku agak lupa sih, coba Yohanes 19, nanti disersing aja disitu. Yang pokoknya, ya lupa, gak ada. Itu adanya cuma, adanya cuma dua bahasa, orang-orang ngeyel itu. Orang ngeyel kayak gitu, ngapain dibantu? Jadi, silahkan speak up. Ya. Nah, sebentar, Pak. Ini namanya sama-sama Andi. Pak Andi, silahkan bertanya. Masih mau tanya dong, kalau misalnya... Mas Ridayah, dia dicek grup. Ya, silahkan. Kalau misalnya, di saat Yesus yang tadi, dikatakan, pada Guntur disebut, Allah itu, Allah itu, roh kudus. Apakah semuanya roh kudus? Gak ada kata Allah? Gitu? Atau gimana? Kalau yang bisa ngomong, Pak, yang bisa ngomong itu, pasti roh. Bapak gak bisa ngomong, Pak. Jadi, ketika Bapak, permuliakanlah namamu. Lalu, disitu ada suara, aku sudah memuliakannya, dan akan memuliakannya lagi. Murid-murid, dengernya, seperti suara Guntur. Ya. Tapi, kenapa harus disebut roh kudus? Semua gak ada nama kata Allah. Itu kan ada suara. Ada suara kan, Pak? Kan Bapak nanya, itu suara siapa? Gitu kan? Ya kan? Ya udah, jawabannya sudah ada. Tadi 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 2 ayat 1. Roh kudus, Pak. Itu kan, tapi roh kudus itu kan pribadi Allah. Roh kudus itu dari pribadi Allah sendiri. Atau roh kudus. Pribadi, pribadi, pribadi lagi ke mal, Pak. Oh, udah itu aja dulu. Ya, pribadi lagi ke mal, ya. Eh, yang lain, yang lain. Oke, yang lain, silakan. Untuk yang Kristen, silakan bertanya. Mas Heru. Ini kayaknya yang Kristen gak ada, ini cuma ada CD aja ini. Ya, sudah gak apa-apa. Yang Muslim juga boleh. Oke, monggo. Silakan yang Islam untuk bertanya. Nah, apa yang mau ditanyakan? Saat kita tanya, nanti pasti dia jawab, kita sanggah, dia tidak mau dibengar. Senggahan kita. Yang itu tanya, makanya. Nah, 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 nah. Kalau gak pakai ayat, saya gak mau. Harus pakai ayat. Ini yang lain. Sambil menunggu yang lain, kita ngotek kopi dulu, Pak. Ini masih saya panggil teman-teman. Saya setuju, sama Pak Yendrita setuju banget ini. Semua pokoknya harus pakai ayat. Iya, Pak, ya. Bener gitu, Pak, ya. Oh, lalu. Oke. Jadi itu, ya. Ya, betul. Ngopi dulu, Pak. Baik, ya. Saya tertarik. Betul, betul. Maaf. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Sekiranya kita sudah sampai di sini, ya. Nanti kita lanjut lagi. Karena ini saya ada undangan, ya, para sahabat. Nah, pada intinya, bahwa apa yang diutarakan tadi itu sudah bertentangan antara Kristen satu dan Kristen yang lain. Kemudian, Pak Henditan ini, Pak Hendritan, itu mencoba mendekati ilmu Tauhid. Ya, tetapi sesatnya karena mendudukkan Yesus yang manusia itu sebagai Allah. Ya, yang mereka sebut sebagai Bapak. Jadi, tambah kacau. Jadi, Kristen-Kristen ini semakin kacau. Yang satu, Trinitas mengakui tiga Tuhan. tapi satu pribadi. Nah, pendeta Hendritan ini mengakui hanya satu Tuhan. Katanya, tetapi Tuhan itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu nyata adalah manusia. Jadi, semakin hari, semakin nyata kesesatannya. Tidak ada kebenaran pada sisi mereka. Baik itu secara dalil maupun secara akal sehat. Saya kira seperti itu, para sahabat sekalian. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!